Satres narkoba Polres Jakarta Barat menggerbek kamar apartemen di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat yang dijadikan lokasi untuk memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis. Dari penggerbekan ini, polisi menangkap satu orang pelaku dan barang bukti 103 kg tembakau dan bahan kimia yang menjadi bahan pembuatan narkotika jenis tembakau sintetis. Sementara itu pelaku lain yaitu AK sebagai pemilik dan satu orang atas nama inisial FA yang berperan sebagai peracik sekaligus pengedar tembakau sintetis masih buron. Selain itu narkotika senilai 5 miliar rupiah yang diproduksi sendiri oleh ketiga pelaku ini akan diadarkan sebagai stok penjualan untuk perayaan tahun baru. Bukan hanya kasus tembakau sintetis, polisi juga menyita barang bukti sebesar 142 kg sabu dari jaringan narkoba Sumatera Surabaya. Polisi juga menangkap dua orang kurir yang merupakan suami istri di sebuah hotel di kawasan jalan di Ponegoro, Surabaya, Jawa Timur beberapa waktu lalu dan menyita narkoba di kontrakan mereka di Asahan, Sumatera Utara. Modus mereka menaruh narkoba di dalam kotak teh. Selain kedua tersangka, polisi masih mengejar satu tersangka lain. Kedua tersangka dijerat pasal narkotika dengan ancaman hukuman mati. Selain kedua tersangka, polisi masih mengejar satu tersangka lain. Sebanyak satu bungkus plastik teh Cina warna hijau. Dan di sana kita berkoordinasi dengan tim dari Pores Asahan untuk meminta backup dan melakukan kegiatan pengamanan barang bukti di sebuah rumah kontrakan di Jalan Tawes, Kaupaten Asahan, Sumatera Utara. Dan pada saat itu ditemukan sebanyak 134 bungkus plastik teh Cina yang berwarna merah. Ini yang berada di depan rekankan semua. Ini berisi narkotika jenis sabun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.